Sekarigus mengajak ke Indonesia untuk melihat pasar induk keringin yang saat ini di salah satu atau sejumlah rukonya terjadi kebakaran yakni di Ruko apa ini B2 Ruko B2 kalau tidak salah ini Oh iya Ruko B2 ya ini kebakaran terjadi pada pukul 13.43 ya berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Pemadang kebakaran itu pukul 13 lebih 43an lah dan sekarang sudah satu jam ya lewat api masih menyala dan dugaan sementara ini berdasarkan informasi ya tadi dari salah seorang warga karena dari pihak Damkar sendiri belum bisa ada yang dihubungi itu api bermula dari toko buku Asra dari toko buku Asra itu terus merembet ke kanan pak Oh ada juga ke belakang Oh ini Ruko berapa Ruko Ruko B2 ya udah B2 ya Oke makasih pak jadi awal mulanya api dari toko buku Asta ini ya namun juga penyebabnya belum diketahui dan terus merembet ke Ruko Ruko yang ada di sebelahnya jadi sudah empat Ruko yang sejajar dengan ini dan ada juga Ruko yang di belakangnya dan sekarang ini pihak pemadam kebakaran atau Dinas pencegahan dan penanggulangan kebakaran Kota Bandung sedang melakukan upaya untuk pemadaman ya Ruko ini Oke Tribuners sampai disini dulu yang bisa saya informasikan nanti kita lanjutkan lagi live berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi beberapa menit yang lalu terkait kebakaran di pasar induk karingin yaitu di blok 2 di Ruko ya dimana pada saat ini pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung tengah melakukan penanggulangan pemadaman kebakaran yang terjadi dari tadi pukul 13 lebih 43 berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran Oke Tribuners jadi kebakaran ini sudah mencapai ke empat ruko ya yang terbakar di bagian depan yang berdasarkan informasi ini dugaan sementara kebakaran ini berawal dari toko buku Asta ini ya dari toko buku Asta ini ya dugaan sementara yang kemudian merembet ke ruko yang ada di sebelahnya dan berdasarkan informasi di ruko bagian belakang juga dan sekarang ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung tengah berupaya memadamkan kebakaran yang apinya ini terus berkobar membungkung asap hitam ke angkasa ya ini saat ini kebakaran sudah membakar atau menghanguskan empat ruko tidak hanya di lantai dua kebakaran terjadi namun api sudah merembet ke barang-barang yang ada di lantai bawah seperti di toko apa ini ya karena tertutup oleh asap tebal ya jadi ini adalah toko buku ini sama juga kayaknya toko buku ini ini toko apa nih toko kelontongan atau apa ya ini toko kelontongan apa-apa jadi memang bahan-bahan yang mudah terbakar ya sehingga api dengan mudah menjalar atau merembet ke dari lantai atas ke bawah atau mungkin sebaliknya oke demikian tribunas dan disini juga banyak warga yang menyaksikan ya kebakaran ini demikian tribunas kita lanjutkan lagi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan oke tribunas disini dinas pemadam kebakaran kota Bandung ini masih bahu membahu untuk melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di sejumlah ruko B2 ya di Pasar Induk Caringin Jalan Soekarno-Hatta kota Bandung Jawa Barat nah disini ada empat ruko di bagian depan dan sepertinya ruko di bagian belakang juga tidak ada apa ada yang terbakar atau tidak saya belum mengeceknya ke sana namun ini sudah sudah dua jam ya kebakaran ini masih belum bisa dipadamkan secara keseluruhan jadi ini tugas Dinas pemadam kebakaran masih bahu membahu berusaha memadamkan api ya yang menghanguskan sejumlah ruko di blok B2 Pasar Induk Caringin dan ini kebakaran ini terjadi sejak pukul 13.40 lebih ya berdasarkan laporan yang diterima oleh dinas kebakaran kota Bandung dan sekarang sudah pukul 15 lebih kebakaran yang menghanguskan sejumlah ruko ini masih belum bisa dipadamkan berdasarkan laporan yang diterima oleh dinas kebakaran ini jadi karena memang ini berdekatan dengan UPT Selatan untuk mengejar respon time UPT Selatan juga lebih dahulu untuk penangani kebakaran ini tetapi memang ini cukup besar sekarang sudah hampir yang terbakar ini ruko apa aja Pak ini memang rambatan percepatan untuk nyala apinya pun cukup positif kan ada kendala sementara ini memang seperti biasa titik air tetapi ada juga yang lebih panjang tapi kami juga sedang melambil yang di supraatman biar cepat apa armada-armada kami untuk pengisih air dan segera mendalam emang disini enggak ada apa 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 tidak akan mungkin kalau sudah besar begini maksudnya maksudnya ini sumber air gitu kalau sumber air hidra 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 tetapi memang kalau disini lebih kayaknya tidak mencukupi Pak sejauh ini ada berapa unit damkar yang diturunkan Pak? di reformasi sementara ada kurang lebih 15 yang sedang di dan ini tetap berarti kan ada beberapa mobil yang berlaku lagi untuk melambil lain personil ini personil saya lihat pakko turun personil utara turun selatan turun diduga ini api bersumber dari mana Pak? kalau ini mungkin setelah pendinginan setelah diturifikasi baru bisa diketahui sumber api